Siapa lagi? Ini ada 17-16 berarti ya. Amin Diyo, Puspita. Oke, kelas 78 saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kemarin sudah tetap buka. PT MT, tetap buka. Pembelajaran tetap buka terbatas ke sekolah. Sudah merasakan ke sekolah walaupun cuma 2 jam. Kalau tadi saya bilang baru duduk sudah suruh pulang lagi. Baru bel, kayaknya sudah bel pulang saja. Tapi ya sudah, itu kan proses. Nanti kita lama-kelamaan akan masuk normal. Kita akan punya duduk insya Allah. Nanti kita akan masuk normal. Jadi punya rumah sendirilah. Tidak perlu numpang-numpang sama orang. Gue saya op-camp. Op itu apa op? Op itu apa op? Of, of, of. Op itu orang ini ya orang Sunda ya? Op yaudah. Suka-suka diajar lah ya. Sunda. Sebelum kita mulai belajar siang hari ini, anak-anakku sekalian kelas 7-8, saya minta tolong pimpin berdoa satu orang. Deviana coba. Deviana nyalain mic-nya, pimpin teman-temannya berdoa. Nek, ayo. Sebelum memulai pelajaran hari ini, angka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Deviana dan teman-teman sekalian kelas 7-8. Hari ini saya Zoom meeting. Mungkin dua pertemuan nanti kita akan Zoom meeting terus karena materinya harus dijelaskan secara Zoom meeting. Khawatir kalau nanti lewat video atau apa, nanya-nanya melulu ya. Mendingan lewat Zoom meeting. Karena nanti ada hitungannya. Kita akan belajar masih tentang suhu. Karena kemarin suhu itu masuk sebenarnya harusnya setelah PTS. Tapi saya berikan sebelum PTS karena masih ada waktu. Daripada kebuah. Jadi kita belajar saja materi yang selanjutnya. Oke? Aku akan share screen suhu. Jangan diganti H dengan S ya. Susu jadinya nanti. Oke. Apa sih Rega? Kenapa udah to be the scientist? We're the scientist. Udah selesai dong. Saya kan baru mau mulai. Oke. Kenapa ada suaranya? Kita akan belajar materi suhu. Masih melanjutkan yang kemarin. Mungkin nanti ada sedikit review. Gak apa-apa. Disimak saja ya. Konsep dari suhu itu adalah tidak sama dengan panas. Itu ada tanda panah ini ya. Tanda panah. Tanda sama dengan kemudian dicoret. Artinya tidak sama. Suhu itu tidak sama dengan panas. Kita cek. Panas itu adalah salah satu bentuk energi yang mengalir. Panas itu energi. Mungkin kamu pernah dengar energi panas bisa dirubah menjadi energi listrik. Itu kan ada seperti itu ya. Nah, itu panas. Kemudian kalau suhu itu adalah derajat atau tingkat energi. Dari suatu derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Atau besaran yang digunakan untuk mengukur panas. Atau dingin suatu benda. Jadi kalau suhu itu adalah besarannya. Kalau panas itu energi. Jadi suhu dan panas itu berbeda. Panas itu energi. Suhu itu adalah besaran dari panas. Seperti itu. Kemudian hubungannya. Kalau suhu rendah. Maka tingkat energi panas benda itu juga rendah. Dan kalau suhunya tinggi. Tingkat energi panas benda juga tinggi. Jadi suhu dengan panas itu dia berbanding lurus. Jadi sama. Kalau suhunya rendah. Berarti panasnya juga rendah. Tingkat panasnya juga rendah. Kalau suhunya tinggi. Maka tingkat panasnya juga tinggi. Makanya kalau kamu lagi demam. Diukur pakai 10 meter. Suhu badannya. Misalkan suhunya tinggi itu 38. Panasnya tinggi nih. Suka ada yang bilang. Bukan suhunya tinggi. Tapi panasnya tinggi. Karena memang suhu dengan panas itu. Dia berbanding lurus. Jadi searah kurang lebih seperti itu. Ini adalah konsep dari suhu dan panas. Yang sebenarnya berbeda. Oke. Kita lanjutkan. Termometer. Kemarin sudah banyak sekali. Sudah saya tugaskan. Alhamdulillah sudah mengerjakan. Sebagai misalnya sudah mengerjakan. Termometer apa saja. Kemudian ada juga yang menuliskan penjelasannya. Kayaknya sudah sekarang itu tidak asing dengan termometer. Sudah familiar sekali. Karena di mana-mana kamu akan melihat termometer. Ya tidak? Sekolah ada termometer. Di mal ada termometer. Sekarang bukan cuma panas saja. Bukan cuma di dokter saja kamu menemukan termometer. Tapi di mal pun termometer itu ada. Di setiap pintu masuk ada termometer. Pengertiannya. Termos. Dari kata termos. Bahasa Yunani yang artinya panas. Termos itu. Makanya kalau di dapur. Termos itu tempat untuk menikah air panas. Sedangkan meter itu artinya mengukur. Jadi termometer itu sebenarnya pengukur panas. Kurang lebih seperti itu. Prinsip kerjanya. Coba kita cek. Sifat termometrik dari zat. Volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Betul ya? Volume zat itu akan berubah. Kayak air saja. Kalau misalkan dia semakin dipanaskan. Dia akan semakin berkurang. Semakin habis. Ya enggak? Kamu memasak air. Kamu tinggal 2 jam. Itu pasti airnya hilang. Sebenarnya bukan hilang. Tapi dia menguap. Nah itu kan. Bikin indomie aja gitu Bu. Iya ya. Bikin indomie. Nah. Energi panas ini. Menyebabkan molekul zat cair ini bergerak menjauh. Jadi semakin dia dipanaskan. Itu akan semakin bergerak menjauh zatnya itu. Kemudian jarak molekulnya akan lebih renggang. Sehingga volumenya akan bertambah. Tapi masa zatnya akan tetap. Seperti itu. Ini prinsip aja termometer lah. Nah ini adalah beberapa termometer dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang atas itu yang termometer badan itu enggak asing ya. Apalagi yang tembakan ini sering banget ya. Kalau sekarang kayaknya lebih modern ya. Kalau kemarin kamu masuk sekolah itu bukan ditembak kayak gini. Kamu tinggal berdiri aja. Iya enggak sih? Ya kan? Tinggal dapetin. Karena itu udah lebih canggih. Semakin ke sini. Teknologi semakin canggih. Ya kan? Begitupun dengan perkembangan termometer. Mungkin dulu yang pakai ini. Kalau kamu masih punya yang manual itu yang... Apa sih yang kalau nurunin itu harus dikepret gitu loh. Ya enggak sih? Nah itu yang manual banget. Nah yang naik lagi tingkatannya itu yang bunyi sendiri. Otomatis. Jadi dia ketika dia... Kalau yang tadi kan yang pertama kita hanya mengira-ngira tuh. Misalkan oh udah 5 menit nih. Coba dilian. Nanti suhunya tuh akan berubah di situ. Akan naik. Tapi kalau yang naik tinggi... Apa sih? Yang lebih canggih lagi tuh yang enggak usah pakai. Ditungguin nanti akan... Keluar hasilnya. Akan keluar hasilnya. Jadi dia bunyi sendiri. Nah itu yang meningkat sekarang semenjak adanya corona. Itu dia sedang naik daun ya termometer. Ini ada termometer gun. Ya termo gun. Jadi yang ditembak itu loh. Yang pakai infrared. Jadi enggak perlu dipakai di ketek ya. Kalau yang ribet juga kalau pakai yang di ketek. Termasuk mau di ketek dulu itu. Termometer dan bekas orang juga ya. Jadi sudah naik tingkat menjadi yang ditembak. Sekarang itu yang sudah kemarin dipakai itu cuma tinggal berdiri aja. Nanti dia udah ngukur suhu sendiri. Itu ya termometer badan. Nah kalau yang sebelah sini. Ini termometer bimetal. Ini untuk mengukur cairan. Bentuknya kayak gini. Kayak stopwatch. Jadi sama. Dia dicelupkan ke cairan. Kita tinggal dia akan bergerak sendiri. Itu jarumnya. Kemudian termometer larutan. Nah ini yang ada di laboratorium. Jadi dia bentuknya panjang. Lebih panjang dari termometer badan. Nah kalau yang termometer seperti ini. Ini juga termometer nih. Kamu mungkin sering melihat di ruangan-ruangan. Itu ada yang ditempel di tembok. Ini namanya termometer ruangan. Seperti itu. Jadi ada banyak jenis termometer. Yang juga digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbeda. Macem-macem. Jadi kalau termometer manusia atau badan ya itu ada. Parutan itu ada. Bimetal itu ada. Dan dinding ruangan pun itu ada. Jadi macem-macem termometer itu. Oke. Lanjut. Nah sekarang. Kita kenalan dengan jad cair yang mengisi termometer. Mungkin kalau kamu lihat. Kalau yang termometer yang termogan itu gak kelihatan ya jadnya. Tapi kalau kamu pakai termometer yang tradisional. Yang tadi saya bilang di ketek ini tuh. Nah itu ada kelihatan cairan berwarna. Ada yang merah. Ada yang warnanya silver atau perak. Nah itu adalah cairan yang ada di semua termometer yang manual. Nah disini ada dua zat nih. Yang bisa mengisi termometer. Itu ada air raksa. Ada alkohol. Kita cek perbedaannya apa. Air raksa. Nah kelebihannya. Dia itu tidak membasahi dinding pipa kapiler. Jadi gak membasahi dinding si termometernya. Mudah dilihat karena dia mengkilat. Ya kan warnanya agak-agak silver dan merah. Itu kan kelihatan tuh. Kelihatan banget. Nah itu adalah air raksa. Kemudian cepat mengambil panas dari suatu benda yang diukur. Jadi dia lebih cepat nih mengukur panas kalau air raksa. Yang ketiga. Nah jangkauannya cukup lebar. Dari min 40 derajat sampai 36 derajat celcius. Itu air raksa. Kemudian volumenya berubah secara teratur. Ini adalah kelebihan air raksa kalau dia digunakan dalam termometer. Yang kedua kita bisa menggunakan alkohol. Alkohol kelebihannya, keuntungannya nih. Pakai alkohol. Satu, harganya murah. Dia lebih murah dari air raksa. Dan lebih gampang dicari kalau alkohol. Dimanapun di toko kimia itu banyak sekali alkohol yang dijual secara bebas. Apalagi sekarang bikin hand sanitizer pakai alkohol. Nah lebih mudah dicari. Alkohol itu lebih murah dan lebih mudah. Lebih teliti untuk kenaikan suhu yang kecil. Lebih teliti untuk kenaikan suhu yang kecil. Alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Sebab titik bekunya min 130. Kalau si raksa itu min 40. Kalau alkohol dia lebih rendah lagi. Min 130. Tapi ada kerugiannya. Membasahi dinding kaca. Jadi dia itu sifatnya kayak air sebenarnya. Kedua, titik didinya rendah. Titik beku ini ya maksudnya bukan titik didi. Titik bekunya rendah. 70 derajat celcius. Kemudian alkohol itu nggak berwarna. Jadi alkohol itu dia sama kayak air. Wujudnya. Sama-sama bening. Jadi kadang kita nggak bisa bedain mana yang alkohol, mana yang air. Kalau belum dicium. Iya nggak sih? Kalau alkohol itu baunya kayak bau obat. Kalau kamu cium. Kalau air itu kan memang tidak berbau, tidak berasa. Tapi kalau alkohol itu dia seperti min-min gitu loh. Bau min dan seperti bau obat. Min ya kan sih kalau kayak apa sih min gitu loh. Baunya enak sebenarnya. Pasal gigi. Iya kurang lebih seperti itu. Jadi dia itu harus ditambahkan ke warna. Berarti misalnya. Kenapa? Misalnya nih kan termometer ada yang kadang-kadang kita suruh dimasukin ke mulut kan ya bu. Iya. Kan katanya dinding apanya. Dinding itunya basah kan membasahi dinding. Mabok dong bu nanti. Kan di dalam dia. Di dalam. Di dalam apa ya? Di dalam. Jadi si cairan itu bukan di luar rega. Di dalam. Jadi kalau ya aku enggak ada contohnya sih. Jadi termometer itu cairan itu di dalam. Nah yang nempel di kulit kita itu adalah logam. Logam yang nanti akan menghubungkan ke si larutan yang dipakai. Apakah alkohol, apakah eraksa. Jadi itu enggak nempel langsung ke badan kita. Maksudnya dia membasahi dinding itu. Dinding kaca yang di dalam si termometer itu loh. Karena kan termometer itu kan terbuat dari kaca rata-rata kan. Memang harus dari kaca. Kalau dari plastik susah. Nanti ya. Ini dari kaca. Dan kalau. Coba deh. Kalau kamu mau modal dikit nih ya. Kalau kamu mau modal. Kamu beli termometer yang manual itu tuh agak 10 ribu. Kalau enggak salah ya. Nah itu kamu pecahin. Itu akan keluar air raksanya. Nah air raksa itu tidak seperti air yang kalau dia tumpah itu beleber. Kamu bisa bayangin enggak sih kalau air tumpah. Dia tuh kayak enggak bisa kesentuh gitu ya. Dia itu jadi. Aduh kayak gimana ya. Dia itu kayak menggumpal gitu loh. Kayak menggumpal tapi cairan. Kayak di film Naruto tuh Bu. Yang dia masuk ke kolam. Terus airnya enggak basah gitu. Pas dia masuk. Ibu enggak nonton ya. Yang episode berapa? Ada tuh Bu. Saya penulis. Ya pokoknya mungkin ya pakai air raksa kali itu ya. Kolamnya ya. Saya enggak tahu. Belas baru tuh Bu bukan yang. Iya itu saya nonton ya. Saya cari air raksa gitu. Di bagian mana dia pakai air raksa ya. Intinya gitu. Jadi kalau bedanya. Kalau air itu kalau tumpah dia beleber. Dan dia kayak gini deh. Kalau enggak pakai ini deh. Amin. Dan kalau enggak gini. Pakai ini deh. Yang gampang tuh pakai kain. Kalau air ketika dia tumpah ke kain dia akan nyerep. Tapi kalau raksa itu enggak nyerep. Jadi dia tidak menempel. Istilahnya kayak gitu. Enggak ngerembes. Enggak ngerembes gitu. Kalau raksa tuh kayak gitu. Itu bedanya raksa dengan air. Nah makanya si termometer itu pakenya air raksa atau enggak alkohol. Nah kalau alkohol itu sifatnya mirip kayak air. Wujudnya juga mirip kayak air. Jadi dia kalau misalkan bisa membasahi. Makanya yang pakai kapas tuh suka ya. Nah itu kan bisa alkohol gitu. Dan dia pun bentuknya wujudnya sama kayak air biasa. Bening dan tidak berasa sebenarnya. Tapi dia berbau khas. Kalau alkohol. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Any question? No. Enggak. Yang lain enggak ada pertanyaan? No? No question? Tidak ada jelas ya perbedaannya. Oke. Thank you. Lanjut. Nah. Jad cair pengisi termometer. Kita cek. Ada pertanyaan. Mengapa sih bukan air saja yang digunakan sebagai pengisi termometer? Tadi aku sudah jelasin ya. Kenapa enggak dipakai air? Karena memang dia beda sifatnya. Ada yang tahu enggak kenapa air tidak digunakan sebagai pengisi termometer? Padahal air itu mudah dicari dan mudah ditemukan. Kenapa ya? Murah lagi? Murah. Bukan murah juga gratis. Nah. Ini sifatnya. Ini sebabnya. Karena air ini memiliki sifat anomali. Kenapa sih Regen? Kamu senang banget kalau aku salah deh. Oke. Ada yang tahu enggak anomali itu apa? Enggak bu. Jamin uteran sayang. Jamin uteran. Oh. Jamin uteran. Ada yang tahu enggak anomali itu apa maksudnya? Apa nih? Anomali itu adalah keanehan. Secara ilmiah anomali itu artinya aneh. Kenapa? Karena gini anehnya. Jah cair itu akan memuai jika dipanaskan. Ya kan? Tidak tahu, Bu. Akan tetapi pada suhu 0-4 derajat air ini mengalami penyusutan. Khusus 0-4 derajat ini akan mengalami penyusutan. Jadi harusnya kalau dipanaskan dia malah memuai. Ini malah menyusut. Pada suhu 0-4 derajat. Tapi nanti di atas 4 derajat dia akan memuai kembali. Hal ini, coba. Sifat anomali air ini, ini digunakan pada musim dingin. Yang pasti bukan di Indonesia. Karena di Indonesia enggak ada musim dingin. Jadi pada musim dingin, ini sungai dan laut ini akan membeku. Harusnya membeku ya kalau musim dingin. Karena kan air kalau didinginkan dia akan membeku. Tapi ternyata ini hanya membeku di atas saja. Atau di permukaan saja. Sedangkan dalamnya ini tidak membeku. Sehingga di dalamnya itu tetap ada ikan. Dan berbagai tumbuhan lainnya. Yang tetap hidup di musim dingin. Jadi mungkin kalau kamu suka nonton apa sih yang drama Korea. Atau mungkin kartun-kartun anime. Yang dia itu latarnya musim dingin. Terus kemudian mereka bermain di danau. Doraemon tubuh. Emang iya? Mereka bermain di danau. Yang danau nya itu atasnya beku. Atasnya beku. Tapi bawahnya itu ada air. Bawahnya itu enggak beku. Hanya permukaan saja. Dan itu banyak digunakan orang untuk main esketing. Gratis. Iya enggak sih? Enak ya kayaknya. Ya kan? Alam. Nah, cuma nanti kalau si esnya itu retak. Itu airnya akan keluar. Jadi itulah sifat anomali dari air. Jadi ketika dia dipanaskan. Ada beberapa waktu atau beberapa momen. Dia itu hanya atasnya saja yang membeku. Tapi bawahnya itu sudah mulai mencair. Itu ada. Nah, dinamakan sifat anomali air. Kok enggak? Nah, ini. Kalau kamu lihat ini. Coba digambar ini. Kamu lihat. Jadi atasnya membeku. Saeta membeku. Tapi bawahnya enggak. Tuh. Jadi dia tetap air wujudnya. Ini adalah sifat dari anomali air. Jadi hanya atasnya saja yang membeku. Nol derajat itu membekukan air. Tapi bawahnya enggak membeku. Inilah kenapa si air itu tidak digunakan sebagai pengisi termometer. Dan yang digunakan itu adalah kalau enggak raksa adalah alkohol. Apa lainnya alkohol. Oke, ada pertanyaan sampai sini? No ya? Lanjut. Nah, skala termometer. Sudah kenal termometernya. Sekarang kita berkenalan dengan skalanya. Satuan internasional dari skala termometer itu apa? Ada yang tahu? SI-nya. Belum. Ada yang tahu SI, satuan internasional dari skala termometer itu apa? Apa? TM. Apa? Ini ada empat skala termometer. TMS, Fahrenheit, Reamur, Kelvin. Ini ada Kevin ya di sini ya. Bukan Kelvin. Yang mana yang digunakan sebagai skala atuan-satuan internasional dari termometer ini? Yang mana yang dipakai? Adalah si Kelvin. Secara internasionalnya yang dipakai itu satuannya Kelvin. Tapi kalau kita orang awam itu sering dipakainya Celsius. Kalau termometer yang suka dipakai sehari-hari itu Celsius keluarnya. Tapi kalau untuk penelitian-penelitian, itu yang digunakan adalah Kelvin. Dan penetapannya, di sini ada keterangan. Dasar penetapan batas atas. Ini titik atas ya. Setiap termometer itu beda-beda. Kalau Celsius itu 100. Titik atasnya. Fahrenheit 212. Kayak Wirozablak ya. Reamur 80. Kelvin 373. Sedangkan titik bawahnya itu adalah di mana air membeku. Atas mendidih, bawah membeku. Celsius 0. Fahrenheit 32. Reamur 0. Kelvin 273. Oke ya. Nah, ini patokannya menggunakan air biasa untuk mengukur titik atas dan titik bawah dari setiap termometer. Nah, kita akan belajar cara mengkonversi angka-angka termometer entah dari Celsius ke Fahrenheit, Reamur ke Celsius, atau mungkin Kelvin ke Celsius, itu nanti di minggu depan. Jadi, kalau misalkan orang itu bilang 30 derajat Celsius, kira-kira kalau dalam Reamur itu angkanya berapa? Itu kalian harus tahu. Itu ya. Besok kita akan, bukan besok, minggu depan kita akan belajar. Oke ya, ini adalah beberapa skala pada termometer. Kamu sudah mengenal termometernya, kamu harus juga mengenal skala atau besaran dari termometer itu sendiri. Kita next. Nah, ini ada keterangannya. Celsius dengan Reamur. Celsius ini dibuat oleh under Celsius, sesuai dengan nama penerbit buku kali, nama penemu. Nah, di sini ada keterangannya. Sama sih sebenarnya ya. Reamur juga ada, nanti kamu bisa baca sendiri. Ini teori, nanti saya kirimkan. Nah, ini termometer Fahrenheit dan Kelvin. Jadi, ada empat skala. Celsius, Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ya, bisa ya. Insya Allah, bisa. Nah, kita akan sedikit menyinggung tentang suhu tubuh dan kesehatan. Demam, kamu dikatakan demam, itu kalau suhu badan kamu di atas 37 derajat Celsius. Kamu akan dikatakan tidak sehat, kurang lebih seperti itu. Nah, suhu normal badan kita itu 36 sampai 37. Disebabkan karena tubuh memproduksi panas yang lebih banyak dibanding pengeluaran panas oleh tubuh itu sendiri. Nah, peringatan dari tubuh bahwa sedang terjadi perang atau sedang terjadi demam melawan virus atau bakteri patogen yang bisa merugikan tubuh ini kalau kamu dalam keadaan demam. Itu sebenarnya dalam badan kamu itu sedang ada perang antara virus atau bakteri patogen dengan imun atau kekebalan badan kamu. Jadi, sebenarnya kalau kita sakit itu, kita tidak berobat pun sebenarnya sudah sembuh sendiri. Ya kan, sebenarnya. Kenapa? Karena memang sudah ada antibody secara alami. Nah, ketika kamu demam itu sebenarnya itu proses si virusnya sedang berperang melawan antibody. Kalau misalkan antibody-nya lebih kuat, kamu akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau virusnya yang lebih ganas, itu yang bahaya. Makanya harusnya orang demam itu banyak minum cairan. Kenapa? Karena cairan itu sebenarnya meningkatkan daya imun kamu. Makanya kalau kamu demam teh, sebenarnya banyak minum air. Tidak. Ke dokter pun secara alami harusnya sembuh. Makanya pertolongan pertama ketika kamu demam adalah banyak minum air. Diharapkan dengan banyak minum air, virus-virusnya akan terhapuskan. Oke, gitu ya. Jadi, kalau kamu demam, itu sebenarnya sedang ada peperangan dalam tubuh kamu. Jadi, sebenarnya sedang ada dalam proses, ini mau sembuh apa enggak? Itu loh. Karena itu adalah memang alaminya seperti itu. Apa yang akan kita lakukan ketika demam? Ada yang tahu enggak? Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu demam? Istirahat yang cukup, Bu. Iya, maunya. Kamu juga enggak demam, istirahat aja. Oke. Demam akan mengeluarkan lebih banyak cairan. Nah, makanya tadi saya bilang harus, kalau ada yang dikeluarkan, harus ada yang diganti dong. Jadi, kalau kamu banyak mengeluarkan cairan, kamu harus banyak minum cairan juga. Sehingga kalau demam... Biasanya dikasih air kelapa, Bu. Ya, itu asal jangan air alkohol aja tadi ya. Jangan alkohol aja. Jadi, ketika kamu demam, itu cairannya itu banyak yang terbuang. Sehingga badan kamu itu akan rentan mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu adalah proses atau keadaan ketika kamu itu kekurangan cairan itu dehidrasi. Banyakkan minum air putih dan mengkonsumsi buah. Karena buah itu banyak mengandung mineral. Untuk mengimbangi cairan tubuh yang dikeluarkan. Kalau ada yang keluar, sudah yang masuk. Makanya, kamu kalau sakit itu kan sebenarnya kita agak suka, agak enak buat makan, ya nggak sih? Tapi sebenarnya harus. Harus dipaksa. Karena sumber energi, sumber kesehatan itu dari makan. Jadi, harus banyak makan sebenarnya. Karena banyak cairan yang keluar, harus banyak juga yang masuk. Kalau nggak ada keluar doang, nggak ada yang masuk, ya susah untuk sembuh. Nah, ada tipsnya. Hindari memakai selimut yang tebal. Sebab hal ini justru dapat menghambat proses pelepasan panas dari tubuh. Jadi, sebenarnya bukan nggak boleh selimutan. Boleh selimutan, tapi yang ala kadarnya aja. Gitu loh. Saya selimutnya tebal, Bu. Misalnya demam kan pakai asinan. Kayak, ah, ah, dingin. Kalau saya sih memang, kalau saya, kalau demam, saya nggak pernah pakai selimut yang tebal. Jadi, selimutnya yang istilahnya cukup menutupi, tidak terkena angin yang terlalu dingin dari luar. Jadi, hanya untuk menutupi saja, gitu. Supaya nggak terlalu dingin. Sebenarnya ya, tidak boleh pakai selimut yang terlalu tebal. Sebenarnya. Dan yang pasti istirahat. Kalau sakit, istirahat, ya. Karena saat demam itu, tubuh kamu juga sedang rentan terkena banyak penyakit. Jadi, daripada kamu sana-sini, sana-sini, mendingan istirahat. Dan jaga kesehatan makanan. Jangan makan ciki, makan es, dan segala macam. Jangan. Jadi, makan itu yang tadi, buah, sayuran. Karena banyak mengandung vitamin dan mineral. Itu yang dibutuhkan oleh tubuh kamu ketika kamu sakit. Gitu. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Tidak pertanyaan ya? Tidak. Oke. Oke, selesai. Sudah selesai. Kita waktunya hampir sejam lebih ya. Tapi belum sejam, kita sudah kelap. Ada yang mau nanya sampai sini? Tidak, bu. Tidak, bu. Tidak? Ini paham ya untuk, apa namanya? Suhu, panas, kemudian termometer, dan segala macamnya. Ini mengerti ya semua ya? Iya, bu. Oke. Kalau mengerti, apakah kita harus selanjutkan? Atau sudahan? Ayo, polling. Ayo, polling. Ayo, gimana, polling? Mau lanjut belajar? Kalian mau pada lanjut atau gimana? Sudahan aja, udahan. Siapa tuh? Siapa tuh yang paling udahan tuh? Semangat banget ya kalau udahan. Raditya Setiawan. Semangat banget ya kalau udahan. Luan aja udahan. Ya, paling dulu. Anda setia. Gila ditanya. Udah, mau lanjut tapi mau udah. Langsung jawab ya, udah. Gila ditanya, ngerti gak? Ibu ngomong kayak gitu, pasti anak-anak kuat dan ngomong gitu, Bu. Ya, maksudnya, apapun yang aku tanyakan, tolong direspon. Gitu. Kerti gak? Kerti. Kalau bilang gak, ya enggak. Di bagian mana? Kalau tadi, mau udah pun lanjut. Udah, ya enggak apa-apa. Aku sih mengikuti saja. Aku juga senang kalau mudah-mudahan. Saya emang ikut-ikut aja. Jangan gitu dong, Kevin. Nanti kalau saya nyebur kekali, kamu ikutan juga. Gimana dong? Oke ya. Jangan ikut-ikut aja lah. Kita harus punya pendirian ya. Sebagai anak yang sudah bukan SD, kamu harus punya pendirian. Lanjut, Bu. Mau kemana, Yuda? Lanjut kemana? Saya mau pulang, kamu mau ikut. Saya mau pulang, kamu mau ikut. Lanjut-lanjut aja. Ibu memang di sekolah, Bu. Iya. Kalau gurunya harus di sekolah dong. Kalau gurunya mau daring, mau luring, harus tetap ke sekolah. Gitu. Karena Ibu gak ada. Saya di bawah. Saya kan kemarin daring kelas 9. Jadi saya gak mundah-mandir di ruangan sana. Tapi mundah-mandir kebanyakan guru. Kamu kangen sama saya ya? Kamu kangen sama saya ya? Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Lanjut aja mau kemana? Kita sudah selesai materinya. Dari kemarin suhu terus. Takutnya nanti kamu otaknya... Panas. Panas. Nah, betul. Tadi sebelum saya bahas apa? Belajar apa? Seni budaya, Bu. Seni budaya. Sudah lumayan panas. Sudah lumayan anget sih, Bu. Seni budaya mah happy-happy dong sama Pak Firman. Iya gak sih? Iya. Happy-happy. Kemarin nyanyi sama Pak Firman. Kayaknya yang ini sih. Yang diak daring ya. Eh, yang luring. Sorry. Happy-happy nyanyi. Karena harus happy-happy. Entung enggak. Tadi enggak. Ya, sudah. Berarti rezeki kamu gak nyanyi. Kamu nyanyi sendiri aja. Oke, kelas 7-8. Kalau memang tidak ada pertanyaan. Mungkin saya cukupkan saja ya. Karena sudah jam istirahat sepertinya. Dan nanti, sepertinya saya gak masuk lagi. Jadi setelah ini, setelah asar. Kamu boleh istirahat. Boleh mengerjakan tugas yang lain. Kalau memang ada tugas ya dari mapel lain. Kita happy-happy saja lah. Ya. Belajar. Tapi jangan terlalu ditekankan banget. Yang penting, materinya nyampe. Karena suhu pun kita sudah banyak sekali membahas tentang suhu. Dan saya yakin kalian sudah ngelotok. Tinggal prakteknya saja. Oke ya. Sampai sini, kalau tidak ada pertanyaan. Kelas 7-8. Sebelum saya tutup, mohon dinyalakan kembali kamera. Silahkan on cam. Bukan off cam. Tadi off. Pakai pek. Off. On. Pakai off. Oh, coba nyalain dong on. On kameranya. Ali. Panji. Oh, baru rebahan Panji. Enak banget. Aku juga pengen rebahan. Winda, Octavia, Aisyah, Sava, Vinza. Eh, Kak Davi mana Kak Davi? Aku kayaknya kehilangan Kak Davi. Tunggu, Bu. Saya pakai baju sekolah dulu. Kehilangan, Bu. Sampai kapan aku mau menunggu kamu? Kehilangan. Nggak sopan. Nyuruh-nyuruh wanita menunggu. Eh, Kak Davi. Ini ada Kak Davi. Nah, baru disebut. Contoh-contoh ini. Vinza, kamu masih kelas 7. Nyuruh-nyuruh saya nunggu. Nggak sopan kamu. Nggak boleh nyuruh-nyuruh cewek menunggu. Kevin, Faridah, Cahaya. Cewek ditunggu. Cewek ditunggu. Cewek menunggu, cewek ditunggu. Setelah kamu lah ya. Oke. Sudah, sudah saya screenshot. Terima kasih kelas 7-8. Ibu nggak bilang. Sengaja. Sengaja. Biar saya ambil momen zoom-nya. Saya senang kalau moto orang. Kamu ngelek. Saya cakep. Saya paling senang kalau moto orang itu saya nggak ngitung. Jadi, saya jepret aja. Mau menceng mana, yang penting saya cakep. Oke? Tura. Makanya pokoknya kalau saya udah bilang, oke, nyalakan kamera. Kamu pasang gaya yang cakep aja mukanya. Karena saya nggak tahu kapan saya ngejepret gini ya. Katanya aib, Bu. Katanya itu, Bu. Katanya aib. Aib kan buat kamu. Buat saya emang enggak. Saya emang happy aja. Iya nggak? Oke. Oke. Terima kasih kelas 7-8. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam mengajar. Mohon maaf atas kata-kata yang mungkin menyinggung hati kalian. Dan semoga sehat selalu. Jaga kesehatan. Karena kalau kalian sakit, kalian tidak boleh ke sekolah. Pilek-pilek nggak boleh ke sekolah. Jadi harus benar-benar fit. Silakan yang mau ini. Kalau serak-serak boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Pokoknya kalau sakit, mendingan udah di rumah saja. Belajarnya online saja. Oke? Jaga kesehatan. Sehat selalu. Salam bahagia. Salam sejahtera. Selamat sore. Siang menjelang sore. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.